Oke kakak-kakak baiklah selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Seperti biasa sebelum memulai Saya minta tolong relawan untuk memimpin berdoa Silahkan siapa yang bersedia malam ini Yang belum Kak May boleh kak May belum ya Gak apa-apa nanti doanya dalam hati aja Untuk komando saja Baik pak sebetulnya Untuk doa mau malu ya pak Karena saya perempuan di antara semuanya Untuk komandonya saja kak May Untuk memimpin doanya Bismillahirrahmanirrahim Kakak-kakak semuanya Sebelum memulai pembelajaran hari ini Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan Manfaat dan berkah untuk kita semua Dan semoga menjadi pahala juga untuk kita semua Mari kita berdoa Berdoa di dalam hati masing-masing Menurut kepercayaannya masing-masing Berdoa dipersilahkan Berdoa di dalam hati masing-masing Berdoa di dalam hati masing-masing Oke terima kasih kak May Silahkan dibuka mic-nya kakak-kakak Kita bersuara dulu Seperti biasa Kita malam ini sudah sampai ke pertemuan Sembilan Di modul 2.1 Saya akan membagikan screen Bentar Oke Oke sudah masuk seperti biasa Salam dan bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai sejahtera Om swastiastu Namo budaya Salam kebajikan rahayu Untuk kita semua di ruang virtual ini Ini kesepakatan bersama kita Mengingatkan lagi Menyalakan kamera Situasional jika tidak mungkin Tidak apa-apa Kemudian mematikan mikrofon Hadir sebutuhnya Menghargai waktu bersama Memaksimalkan fitur chat Klik raise hand sebelum bertanya Dan gangguan teknis adalah hal yang wajar Dan satu tambahan di kelas kita Boleh sambil makan dan minum Eh tidak ya Boleh sambil minum Tidak makan makanan berat Maaf Kita lanjutkan Kita di modul 2.1 Keterampilan mengajar PJOK yang efek Nah ini kita masuk ke pembelajaran 1 Di 2.1 ini ada beberapa pembelajaran ya Mulai dari hari ini Daring Satu besok Dua dan tiga Lusa hari Jumat Dan luring juga nanti masih ada Keterampilan mengajar PJOK yang efektif Pembelajaran satunya konsep dan keterampilan mengajar yang efektif Ini Tujuan dari sesi kita kali ini adalah KKKK akan mempelajari konsep dasar keterampilan mengajar yang efektif secara tatap maya Konten yang disekup meliputi definisi mengajar yang efektif dan Diteria mengajar yang efektif Ini agenda kegiatannya menit per menitnya Nanti KKKK akan berbagi cerita dan pengalaman mengajar dalam waktu 20 menit Setiap orang kebagian ya KKKK Tentang mengajar yang efektif Kemudian yang kedua Long term memorizing Ini selama 40 menit kita akan menghapal Menghapal beberapa poin Ada 9 aspek mengajar efektif Dan ada beberapa kriteria mengajar efektif Yang kita hafal malam ini Saya yakin KKKK bakal bisa ada caranya untuk mengingat jangka panjang nanti Long term memorizing Kemudian kita mendiskusikan 5 kalimat kunci selama 20 menit Nanti masing-masing di kelompok 5 kelompok Masing-masing kalimat kuncinya berbeda Membuat powerpoint Lalu dipresentasikan selama 45 menit bergantian Dan terakhir refleksi 10 menit Total 135 menit Kita lanjutkan Kita mulai dengan berbagi cerita dan pengalaman mengajar selama 20 menit ke depan Kakak-kakak sekalian Silahkan membagi pengalaman mengajarnya tentang mengajar efektif ini Satu orang waktunya 30 menit Boleh siapa yang mau memulai Kakak-kakak Ada yang mau mulai Ya 60 menit sorry 60 detik ya waktunya kakak-kak Siapa duluan Kau lihat belum jalan kau lihat Kau lihat duluan deh kau lihat Bisi keburu jalannya Siap kak Oke Berbagi kau lihat 10 detik tentang Pengalaman mengajar Ini berbagi saja kakak-kakak ya Tidak ada tanya jawab Silahkan kau lihat Ya terima kasih kak waktunya Kebetulan untuk pengalaman mengajar selumayan lama juga sih Berbagai tantangan dan perasaan juga Bercampur aduk lah Intinya Kita dalam pembelajaran yang efektif itu Bisa Menyampaikan materi yang mudah dipahami Mengikuti pembelajaran yang memang Bisa dipahami Diikuti dengan Para peserta didik Bisa Memanage waktu Dan pembelajaran yang memang Interaktif lah Mungkin Kesan-kesan di pembelajaran Selama ini Sangat menyenangkan Memang kita sudah terbiasa dengan anak-anak gitu pak Jadi intinya Yang penting Bisa menyenangkan Pembelajaran yang efektif itu Bisa memanage waktu Dan materi yang mudah dipahami Mungkin itu kak Yang dari saya Terima kasih waktunya Sama-sama kak Uyad Mantap kak Uyad ya Materinya harus mudah dipahami Interaktif Manajemen waktu yang baik Dan menyenangkan Tadi dari kak Uyad Mangga yang lain Siapa Berikutnya Yang mau Mangga Siapa duluan nih Kamei boleh Kamei Ini semua kebagian ya kakak Bismillah Ijin kakak-kakak Masuk suaranya Jelas kamei Ya Mungkin Berbagi pengalaman tentang mengajar Tentang efektifitas mengajar Menurut saya Efektif belajar bagi saya itu Yaitu memfasilitasi Peserta didik Untuk menghasilkan capaian yang diinginkan Tentunya Dengan keterlibatan aktif siswa Menurut saya itu sudah termasuk Apa namanya Efektifitas Pembelajaran Terus juga adanya Tujuan pembelajaran yang jelas Keterlibatan aktif Dan komunikasi yang hangat bersama Peserta didik gitu ya Seperti yang disampaikan oleh Kak Uyad Saya sangat setuju Mungkin Kak Uyad pengalamannya lebih banyak Tetapi memang Apabila Anak itu aktif Apabila anak itu Menjalin komunikasi yang hangat dengan Gurunya Menurut saya Itu sudah menjadi Pembelajaran yang Efektif Terlebih dari itu juga Ada umpan balik Dari antar Peserta didik Kepada gurunya Dan Tentunya juga Ada Apa namanya tuh Ada Pemrogesan lah gitu Ada Peningkatan gitu Setiap pembelajarannya Mungkin itu menurut saya Terima kasih Kakak Mohon maaf Oke terima kasih Kak Me Jadi ada tambahan Dari tadi Dari Kak Uyad Kak Me Adanya komunikasi yang hangat Tadi mirip ya Dengan ya Punya Kak Uyad tadi Lalu ada tambahannya Dari Kak Me Ada umpan balik Dan ada Apa Pemproges Dari setiap pertemuannya Terima kasih Kak Me Selanjutnya Siapa lagi yang mau Giliran nih Semoga dapat giliran nih Silahkan Kak Kak Fendi Baik Terima kasih Kak Untuk pengalaman saya Tentang pembelajaran yang efektif Yang pertama itu Tujuan pembelajarannya Harus jelas Sebenarnya harus Mau dibawa kemana Anak Dalam belajar Kemudian Adanya keterlibatan aktif Siswa Dalam pembelajaran Kemudian Adanya umpan balik Refleksi Dan adanya penilaian Mungkinlah sebagai evaluasi Dalam pembelajaran Mungkin itu Taman sedikit saja Pak Terima kasih Terima kasih Kak Fendi Ada tujuan Ada keperlibatan aktif Siswa Ada umpan balik Adanya penilaian Ini kayaknya Kak Fendi Sudah membuka LMSnya nih Kak Sudah detil Selanjutnya silahkan Yang punya pengalaman Berbagi pengalaman Tentang mengejar efektif Enggak Kak Agung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin izin Kak Mungkin jawabannya hampir sama sih Dengan yang sudah dijelaskan oleh Kak Sembo Mungkin yang saya alami yaitu Pengalaman mengejar yang efektif itu Terutama dalam PJOK Ya adalah Dimana situasi Dimana guru bisa menciptakan Suasana Belajar yang aktif Inklusif Dan berfokus pada Pengembangan keterampilan Fisik Sosial Serta emosional siswa Sebagai contohnya Yaitu Saya sudah Tadi sudah mencatat Beberapa poinnya Yaitu Yang mana guru bisa Menciptakan lingkungan Belajar yang aman Nah itu Serta Selanjutnya Umpan Bali Dan kolaborasi Antara guru dan siswanya Terus yang ketiganya adalah Pemanfaatan teknologi Mungkin ya Pemanfaatan teknologi yang ada Sarana-prasarana yang ada di sekolah Dan terakhir mungkin Yang dijelaskan oleh Kak Effendi tadi Yaitu refleksi dan evaluasi Mungkin Itu pertamahan dari saya Terima kasih Kak Oke Terima kasih Kak Agung ya Jadi Suasananya disiparkan oleh guru Itu kata kuncinya Dari Kak Agung tadi Semua yang Disampaikan oleh kakak-kakak Duluan itu disiparkan oleh guru Suasananya Yang menunjang ke pembelajaran efektif itu Terima kasih Kak Agung Selanjutnya Siap lah Oke Emang gak Kak Oke Kakak-kakak Ijin berbagi pengalaman Mengajar ya Terutama di sekolah Tidak Jauh berbeda ya Dengan kakak-kakak yang sudah Dipaparkan tadi barusan Oke yang pertama itu Kita gitu Sebagai guru PJOK itu Yang pertama itu menurut saya Harus Merencanakan yang matang dulu Pak ya Rencanakan setiap Pelajarannya dengan jelas Tujuan pembelajarannya Untuk anak itu Apa gitu Aktifitasnya Apa Dan Alat yang diperlukan Untuk pembelajaran PJOK itu Harus sesuai dengan Apa yang tertulis di Tujuan pembelajaran Sehingga Tujuan pembelajaran itu bisa Efektif dan maksimal Terus Yang kedua itu Ada Variasi aktivitas Berbagai jenis aktivitas Untuk menjaga Minat siswa Seperti tadi Adanya Bentuk-bentuk Permainan atau Aktifitas yang Memungkinkan Siswa itu senang Seperti Mencampurkan Olahraga tim Atau individu Atau Di sela-sela Ada permainan tradisional Terus Yang ketiga itu Adanya Fokus pada Keterampilan dasar Ajarkan Keterampilan dasar Olahraga Sebelum beralih Ke permainan Yang lebih Kompleks Terus Yang selanjutnya Tadi juga ada Dikatakan Inklusi ya Jadi Semua siswa itu Berhak Mendapatkan Kemampuan fisik Mereka dapat Berpartisipasi Yang terakhir itu Adanya Kumpan balik Seperti itu Pak Oke Terima kasih Kak Ferdiansah ya Dari Kak Ferdiansah Dampak koin Pertama Perencanaan Kemudian Variasi aktivitas Terus Fokus pada Keterampilan dasar Inklusi Dan Kembalik Lima Ternyata ya Ada lima Dari Kak Ferdiansah Oke Selanjutnya Kakak-kakak Siapa yang Mau berbagai pengalamannya Untuk mengajar efektif Ya Silahkan Ganti Micnya belum dibuka Ijin Kakak-kakak semuanya Mungkin Pak Dari saya Terkait pengalaman Mengajar yang efektif itu Hampir sama Dengan Kakak-kakak semuanya Cuman Dari saya Mungkin Pembelajarannya Efektif itu Pembelajaran yang efektif itu Pembelajaran Yang melibatkan Semua peserta didik Dengan cara Bagaimana Guru Mempersiapkan Rencana Pembelajaran Terus Melakukan Assessment Mungkin Seperti itu Pak Dari saya Terima kasih Kakak-kakak semuanya Kata kuncinya adalah Keterlebatan siswa Itu semua Melalui perencanaan Dan lain-lain Sehingga Semua siswa Terlibat aktif Itu ya Kak Dik Selanjutnya Siapa yang Berbagi pengalaman Mengajar Yang efektif Hampir Samanya semuanya Ada tujuan Persiapan Segala macam Cuman Yang Yang agak Menurut saya pribadi Yang agak Beda Pengalaman Pas Sekarang ke Kurikul Merdeka Kebanyakan Memanfaatkan Teknologi Kayak Kan dulu Saya terus terang Mengajar langsung Di luar Ada game dulu Kalau sekarang Saya kebanyakan Ya Kebanyakan Di dalam itu Kayak berdoa Dan Menayangkan video Di dalam kelas dulu Gitu Kak Tapi Alhamdulillah Si anak Dengan bantuan video Menurut saya pribadi Gampil Mencernanya Gampil hapal Ya gitu Kak Memanfaatkan Teknologi ya Tambahannya ya Kak Repti Iya Oke Selanjutnya Siapa lagi Yang belum Ya silahkan Kak Jimmy Ya oke Kak Ijin Ya sama saja Kak ya Untuk pengalaman Mengajar Sama seperti Kakak-kakak yang lain Mungkin tambahnya Dari saya Yaitu Sebelum kita Mengajarkan Sesuatu Terhadap Anak Kita harus bisa Mendekatkan dulu Secara emosional Atau perasaan Agar Agar kenapa Agar kita Memiliki perasaan Yang sudah Konkret Dengan anak-anak Anak-anak itu Bisa dibawa Kemana Yang bertujuan Pada arah Pembelajaran Karena Kondusibilitas itu Harus memiliki Dulu kedekatan Emosional Jadi Pengalaman Pengajaran Saya itu Melibatkan Perasaan Di dalamnya Pak Terima kasih Kak Oke Terima kasih Kak Jimmy Ini dalam Ya Kakak-kak Dari semua Teori-teori Tapi Keterikatan Emosional Akan mempermudah Efektivitas Pembelajaran Terima kasih Kak Jimmy Berbagi Yang lain Yang belum Yang belum Kak Yayan Terima kasih Boleh berbagi Kak Yayan Tentang pengalaman Mengajarnya Yang ketepik Dalam waktu 60 detik Ya Izin Kakak-kakak Ya Mungkin Untuk Pengalaman Mengajar Yang efektif Hampir Sudah Semua Seperti itu Ya Kak Cuman Kalau saya Itu Apa Menambahkan Barangkali Belum Tadi kan Belum Tidak menyimak Semua Kak Saya kan telat Jadi Lebih dulu Mengenali Siswa Kak Bagaimana Karakteristik Siswa itu Dan Kita itu Harus bisa Apa Kita harus bisa Meningkatkan Fisik Anak Selanjutnya Menghasilkan Perubahan Holistik Seperti itu Kak Dalam Kualitas Individu Baik Dalam Bentuk Fisik Menta Serta Emosional Kak Oke Kayan Ini Jelas Yang dijelaskan oleh Kayayan Pertama kita Mengenal dulu Yang kita Ajar ini Kita kenali dulu Siswa Lalu Kita Yang kita Lakukan Itu harus Menghasilkan Peningkatan Yang Holistik Baik itu Kognitif Apektif Motor Ya Kayan Kayan Ya Ya Betul itu Kak Terima kasih Selanjutnya Kak Adit Boleh berbagi Pengalamannya Kak Adit Ijin Berbagi Mungkin Tadi Sudah Semuanya Dipaparkan Tapi Berdasarkan Pengalaman Pribadi Pembelajaran Yang efektif Itu Yang pertama Harus Berdiferensiasi Yang kedua Harus sesuai Dengan tujuan Pembelajaran Dan yang terakhir Itu Harus Menyenangkan Di Apa Namanya Karena Pembelajaran Yang menyenangkan Akan memberikan Efek Yang sangat Baik Untuk Anak Dan juga Untuk Pengajar Itu sendiri Terima kasih Terima kasih Kak Adit Singkat sekali Dalam Waktu 20 detik Tidak Sampai Malah Berdiferensiasi Sesuai Dengan tujuan Dan Menyenangkan Gitu Dari Kak Adit Oke Selanjutnya Kak Sopian Kak Sopian Monitor Pengalaman Mengajar Yang efektif Tadi sudah Dipeparkan Semuanya Sudah Sempurna Sekali Saling Melengkapi Kak Mungkin Kalau dari Saya Sama Namun Ada pun Selalu Adanya Mengingatkan Ke Siswa Didik Itu Ada yang Namanya Aturan Dalam Pembelajaran Itu saja Karena Yang lainnya Sudah Disebutkan Hampir Sama Tambahnya Mungkin Selalu Mengingatkan Adanya Aturan Pembelajaran Itu saja Terima kasih Kak Sopian Jadi Ada aturan Dalam Pembelajaran Jadi Anak-anak Selalu Dalam Koridor Pembelajaran Tidak Melenceng Dari Koridor Pembelajaran Terima kasih Kak Sopian Selanjutnya Kak Iqbal Monitor Kak Iqbal Kak Iqbal Ada Kak Iqbal Halo Kak Iqbal Halo Pak Silahkan Kak Iqbal Berbagi Malam Tentang Mengajak Efektif Halo Kak Iqbal Oke Kak Iqbal Tampaknya Suaranya Boleh Di Chat Kak Iqbal Oh Di chat Siapa Kita tunggu Pengalaman Pak Iqbal Masih 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 Lu Ban Masih Kak 载 Kok Terima kasih Kalau Ken Aqu Yang 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 Terima silakan yang belum dilihat berbagi pengalaman segitu ya boleh saya baca dulu sebentar ya terimakasih Kak Iqbal sudah berbagi yang lain yang lain belum hadir tampaknya sebentar mengkondisikan baiklah kakak-kakak kita lanjutkan terima kasih untuk semua yang sudah berbagi pengalaman ini selanjutnya menurut kakak-kakak apa yang dimaksud pembelajaran efektif kalau tadi adalah oh iya ini nah ini maksudnya menurut kakak-kakak sekalian kira-kira selama ini kakak mengajar skor efektifitasnya di skor berapa boleh di kolom chat skala 1-10 selama ini kakak-kakak mengajar ada di skor berapa efektifitasnya kakak-kakak 8 kakak 8 kakak 8 kakak 8 kak Ferdiansah 10 mantap oke selanjutnya kak Agung 9 kak Adit mungkin 7-8 kak Sofian 9 Kak Adit bisa dibuka Miknya Kak Adit Boleh cerita kenapa Kak Adit sepertinya Ya gak pede gitu Kurang pede untuk menuliskan 8, 9, atau 10 Boleh cerita Kak Adit Boleh cerita Kak Adit Gimana situasinya Tentang efektifitas pembelajaran Menurut Kak Adit Penilaian terhadap diri sendiri Oke, siap Ijin Kak Dalam penilaian skala Skor efektifitas Menurut saya mungkin Di antara rentang 7-8 Karena kadang-kadang di dalam Pembelajaran itu Meskipun kita sudah dituangkan dalam Satu modul atau RPP Supaya pembelajaran itu menjadi Menjadi menyenangkan Tapi ketika pada saat pelaksanaan Pembelajaran Kadang-kadang suka ada Apa namanya Kekurangan Pada saat pelaksanaan mengajar Yang menjadikan Tujuan pembelajaran Yang tadi sudah direncanakan itu Menjadi Kurang maksimal Begitu mungkin Kak Terima kasih Kak Adit Jadi Ada kejadian-kejadian Pada saat pembelajaran Sehingga Tidak sesuai Rencana yang ideal Gitu Kak Adit Betul Kadang-kadang seperti itu Selanjutnya Kak Ferdi Ansah Boleh berbagi Kak Ferdi Ansah Ini dengan Skor 10-nya Kak Ferdi Ansah Tentang efektifitas Mengajarnya Kak Ferdi Oke Baik Kak Kenapa saya Kasih Skala 10 Karena Mungkin Pendapat dari saya Pak ya Karena Menurut saya Pembelajaran Apa yang telah saya berikan Apa yang telah saya lakukan Ke anak itu Sudah sesuai Gitu Pak ya Menurut saya Gitu Karena Yang pertama itu Tujuannya Pembelajaran itu Jelas Gitu Pak ya Terus Keterlibatan Aktif Murid juga Sangat Berpengaruh Sehingga Kayak Apa Dalam pembelajaran PJOK Aktif itu Murid itu Aktif gitu Terlibat Dan menyenangkan Itu menurut saya Udah Efektif gitu Pembelajaran juga Dalam pembelajaran Saya suka Menanamkan Berdiferensiasi Gitu Pak ya Terus Adanya Pemugresan Atau Pentahapan Dalam pengembangan Konten Seperti itu Pada yang Dan yang Terakhir itu Adanya Keselamatan Jadi Dalam Pembelajaran itu Siswa itu Dijaga Keselamatannya Seperti itu Mungkin Pak Oke Terima kasih Kak Ferdiansah Sudah Dibagi Selamanya Kakak-kakak Kita lanjutkan Ke slide berikutnya Nah Sekarang kita Akan Mengingat ya Kakak-kakak Ada Beberapa Poin yang Harus kita ingat Long term Memorizing Ini Metode Mengingat ya Sebentar Saya harus Cari materinya Dulu Yang kita ingat Adalah Tentang Sembilan Aspek Pembelajaran Efektif Nah Ada Sembilan Aspek Pembelajaran Efektif Pertama Tujuan Pembelajaran Keterlibatan Aktif Siswa Pengajaran Berdiferensiasi Ada Pemprogresan Dan Pertahapan Konten Penjelasan Dan Demonstrasi Ketampilan Kumpan Balik Komunikasi Efektif Penilaian Dan Evaluasi Serta Keselamatan Sekarang Saya Berhenti Sharing Dulu Kita Akan Mengingat Melalui Gerakan Kakak-kakak Boleh Dibuka Kameranya Buat Yang Bisa Buka Kamera Sembilan Aspek Pembelajaran Yang Efektif Yang Pertama Adalah Gerakannya Seperti Ini Tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Oke Ya Yang Pertama Tujuan Pembelajaran Kebelakangan Bertemu Tujuan Pembelajaran Yang Kedua Keterlibatan Aktif Siswa Keterlibatan Rangkul Angin Keterlibatan Aktif Tidak Keterlibatan Rangkul Angin Lalu Mengangkat Keterlibatan Aktif Siswa Oke Keterlibatan Aktif Siswa Ya Ini apa Tadi Boleh Dibuka Kekak-kakak Boleh Dibuka Siapa Tujuh Tujuan Pembelajaran Pembelajaran Yang ketiga Pengajaran Berdifference Pengajaran Berdifference Pengajaran Berdifference Pengajaran Berdifference Pengajaran Masih luka Yang ketiga Yang keempat Adanya Pempro Pemrogressan Dan Pengajaran Adanya Pemrogressan Dan Pengajaran 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 pengajarannya di berbalensiasi ini ini pembangunan di perusahaan pengembangan konten oke yang kelima penjelasan dan demonstrasi ketempilan penjelasan dan demonstrasi ketempilan yang kelima penjelasan dan demonstrasi ketempilan selesai ke-6 depan balik komunikasi komunikasi oke komunikasi efektif oke kita pulang ya dari yang ke-5 ke-5 apa ini demonstrasi penjelasan dan demonstrasi yang ke-6 yang ke-7 komunikasi komunikasi baik yang ke-8 penilaian dan evaluasi penilaian dan penilaian dan evaluasi penilaian dan penilaian dan penilaian evaluasi penilaian keseram keseram selamatkan asas jemuan apa rada rancu jemuan ini oh itu sebilan aspek mengajar yang efektif kita mulai boleh disebutkan rata-rata tujuan penilaian penilaian jemuan 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 lalu geter lebatan penilaian oke itu ya pembelajaran dan bergerasa di penilaian Oke, lalu pemprogresan dan pembangun konten Lalu penjelasan dan demokrasi Terus yang ke-6, penilaian dan demokrasi Komunikasi Yang ke-8, penilaian dan demokrasi Selamat, selamat Well, apa yang mau mencoba daya ingatnya? Kejuan pembelajaran Apaan itu kejuan pembelajaran? Apaan itu kejuan pembelajaran? Sebelah aspek pembelajaran yang efektif Satu, tujuan pembelajaran Kelihatan? Tujuan Lalu keterlibatan aktif siswa Pembelajaran berdiferensiasi Terus pemprogresan dan pengembangan konten Tahapan konten Oh iya, tahapan konten Lalu penjelasan dan demonstrasi Lalu umpan, balik Penilaian Dan komunikasi dulu Komunikasi yang efektif Penilaian dan evaluasi Keselamatan Bel, yang terakhir Belkan Belkan baru Ini Mantap Metode kegiatan dan Berjual Itu untuk mempermudah menghapalnya Yang jelas Intinya kita mengetahui Sembilan aspek pembelajaran efektif ini Ini yang sebelah ini adalah Apa yang tadi kakak-kakak sebutkan Dirangkum dalam 9 aspek ini ya kakak-kakak Jadi perlu kita ingat Untuk dalam setiap pembelajaran kita Agar efektif harus Mengandung 9 aspek ini Itu maksudnya Oke ya kakak-kakak ya Paham ya Maksudnya Maksud dari Cara menghapal ini Metode menghapal ini 9 aspek Mengajar efektif Harus dikuasai oleh kita semua Oke saya akan membagikan layar lagi Nanti Kita akan ada mengulang ya Untuk 9 aspek pembelajaran efektif ini Untuk menghapalnya Sebetulnya sekarang sudah bertebaran di tiktok juga Banyak Apakah sudah terlihat layar saya belum ya Bentar Nah Ini 9 aspek pembelajaran efektif Selanjutnya kita juga akan menghapal lagi Ini Empat kriteria pengalaman belajar efektif Nah Bentar Empat kriteria pengalaman belajar efektif Saya stop sharing dulu biar kelihatan Bentar Pertama Berpotensi meningkatkan ketampilan motorik siswa Saya juga harus lihat keterangan ini Berpotensi Meningkatkan Terus Keterampilan motorik siswa Oke Berpotensi Meningkatkan Alah bentar Keterampilan motorik siswa Boleh dibuka lagi seperti tadi Kak Dibuka lagi micnya Ya 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 Yang ketiga Siapa Empat kriteria pengalaman belajar efektif Yang pertama adalah Apa ini Berpotensi 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 Memaksimalkan 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 Aktifitas 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 Ako Belajaran Oh iya Kedia Kajian Buku Belajar Oke Yang kedua Saya ulang Memaksimalkan Memaksimalkan Ako Aktifitas Aktifitas Waktu Belajar Waktu Belajar Saya ulang lagi Ada 4 Pengalaman belajar yang efektif Pengalaman belajar yang efektif Satu Berpotensi Peningkatkan Peningkatkan Pemimpinan Montori siswa Yang kedua Pemaksimalkan Pemaksimalkan Pintas dan wangkir Pintas dan wangkir Pelajaran Dua lagi Yang ketiga Sesuai dengan Pengalaman semua Sesuai dengan Sesuai dengan Lepal 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 Sesuai dengan level Pengalaman Semua Sesuai dengan level Semua Oke Sesuai dengan Sesuai dengan Lepal 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 pengalaman Lepal pengalaman Semua Sesuai dengan Lepal Terusai dengan Yang keempat Potensi Dan Menintegrasikan Tujuan pendidikan Dalam ranah Komitif Motor berpotensi berpotensi dan mengintegrasikan dan mengintegrasikan tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif, dalam ranah kognitif, efektif, dan fisikomotor berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif, efektif, dan fisikomotor oke, itu empat kriteria pengalaman belajar yang efektif saya pulang ya, empat kriteria pengalaman belajar yang efektif berpotensi, berpotensi, meningkatkan, meningkatkan, keterampilan, motor, dan kemampuan oke, yang kedua memaksimalkan memaksimalkan aktivitas dan waktu belajaran waktu belajaran oke, yang ketiga sesuai dengan dengan level level pengalaman peserta didik pengalaman peserta didik pengalaman semua pengalaman peserta didik yang keempat berpotensi 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 tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran pelajaran pelajaran peninggungan kesuai ranah kognitif peninggungan dan psikomotor sekarang kita cek pengalaman belajar kritis pengalaman belajar efektif siapa? tadi Kak Mey sudah yang lain siapa yang mau coba? mengingat ya ini untuk dihapal ini silahkan siapa yang mau coba? aduh, tidak ada yang mau mengajukan diri Pak Jemi Pak Jemi Pak Jemi yang kerennya Pak Jemi Kak tadi ayah ngalegah Amir ada kehilapan tadi tayang ayah ngalegah Pak Pak Perdiansah atau Pak Jemi? Pak Perdiansah Kak Pak Perdiansah dulu Pak Perdiansah Pak Perdiansah pengalaman belajar efektif silahkan yang pertama ayo semangat Pak Perdiansah berpotensi berpotensi menunjukkan keterampilan motorik siswa yang kedua Pak Perdiansah yang kedua Pak Jemi apa ya? diketa memaksimalkan memaksimalkan aktivitas dan memaksimalkan aktivitas waktu aktivitas waktu pembelajaran dan waktu pembelajaran yang ketiga yang ketiga yang ketiga sesuai dengan oh sesuai dengan level pengalaman siswa semua semua peserta didik yang keempat yang keempat berpotensi meningkat mengintegrasi dalam ranah kognitif efektif fisikomotor tujuannya kelewat tujuan oh iya Pak Kak Jemi yang pertama aduh berpotensi berpotensi terus meningkatkan berpotensi berpotensi meningkatkan meningkatkan keterampilan keterampilan motor motor motorik 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 saham motorik kiswa oh iya asif penuh 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 maksimal 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 terus waktu waktu pembelajaran oke yang ketiga sesuai sesuai dengan dengan level 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 pengalaman 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 dikoma serta dedik oke semua berpotensi berpotensi selamat selamat berdif selamat integritas integrasikan 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 tujuan pembelajaran tujuan pendidikan tujuan pendidikan efektif 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 motor oke siap kakakak kita coba mengingat lagi dari awal tadi ya 9 aspek mengajar efektif 9 aspek mengajar efektif ya 9 aspek mengajar efektif pertama apa ini tujuan pembelajaran pembelajaran tujuan pembelajaran kelibatan sekur lima peserta didik peserta didik pembelajaran berdif pembelajaran berdif ada pemogresan dan penting yang kelima penjelasan dan demonstrasi keterampilan kenapa umpan dan balik yang ke tujuh komunikasi yang oke yang ke delapan penilaian dan evaluasi oke yang ke sembilan keselamatan weh weh keselamatan bingung kriteria pengalaman belajar yang efektif yang pertama berpotensi berpotensi menikahkan memaksimalkan pemaksimalkan pembelajaran yang ketiga sesuai dengan pengalaman serta didik berpotensi integrasikan tujuan pendidikan kognitif dan sekomotor mudahkan kita dapat mengingat 9 aspek pembelajaran dan kriteria pengalaman terhadap oke kakak-kakak kita lanjutkan materinya nah kita sampai disini selanjutnya kita akan mendiskusikan 5 kalimat kunci ini nanti kelompoknya kakak-kakak kelompok 1 di main room ya di bor 1 itu kelompok 2 ini apa namanya tugasnya serta dibagi menjadi 5 kelompok tugas kakak-kakak adalah membuat dalam bentuk powerpoint hasil diskusi kelompok diskusi kelompok terkait beberapa kalimat kunci yang ada di pembelajaran 1 di slide berikutnya setelah ini kemudian gunakan pertanyaan pemantik berikut sebagai bahan diskusi boleh dipoto ini kakak-kakak A mengapa kalimat kunci yang kakak dapatkan ini penting untuk diperhatikan dalam penerapan pembelajaran PJOK yang B ceritakan salah satu pengalaman kakak-kakak yang berhubungan dengan kalimat tersebut kerjakan di breakout room selama 15 menit setelah itu kembali lagi ke main room untuk presentasi ini kalimat kuncinya untuk kelompok satu di main room kelompok dua di board satu dan selanjutnya kelompok lima nanti di board empat ya kakak-kakak oke saya akan bagi dulu breakout room nya ini ada yang kebagian dua orang satu kelompok nya ya sebentar sekali lagi kelompok satu di main room dua di satu dan seterusnya refiki refiki bentar tiga oke empat di board tiga kelompok empat adip udah ada di board empat kelompok lima kelompok lima aku ya tiga satu dua tiga oke oke kelompok satu dua orang kami dan efendi kelompok dua tiga orang kelompok empat tiga orang kelompok tiga tiga orang eh empat lima kelompok lima dua orang silahkan masuk ke room nya saya akan potokan juga nanti tugasnya di grup kita oke oke Kak May silahkan sudah bisa mulai Kak May dan Kak Fendi disini Ya siap Kak Ya terima kasih Kak Gambarnya Oh di grup WA Kak kelihatan Oh iya Dibikin PPT ya Pak Dede-Pak Dede Mulai Oh di mana belum masuk ke grupnya Buka May Berarti kalau untuk satu ya Bagian yang nomor satu gitu Tujuan pembelajaran Terlembar ya Kak Maynya Oh ya Oke lanjut selamat berdiskusi Kakak Keluar Keluar Nyalira Kumana pertanyaannya teh Tade-Den Pertanyaan pertama Menggunakan mengapa kalimat kunci yang Didapatkan ini penting untuk diperhatikan Dalam penerapan pembelajaran PJOK Etanuk pertama Ceritakan salah satu pengalaman yang anda Pengalaman anda yang berhubungan dengan kalimat tersebut Jadi dua pertanyaan Eta dikembangkan di powerpoint Terlalu Tuh kompok satu nomor satu Cina Berarti no tadi Ano tujuannya Tujuannya no sentralnya Tujuan no sentral Tak iya Tak iya Kalimat kunci Terus dikembangkan kan Jadi mengapa kalimat Tersebutnya Berarti pertanyaan hijit Mengapa sangat penting Tidak pertanyaan pemantik Mengapa kalimat kunci Mengapa kalimat kunci Yang mereka dapatkan ini penting Untuk diperhatikan dalam penerapan pembelajaran PJOKA Untuk diperhatikan dalam penerapan pembelajaran PJOKA Langsung jawab pertanyaan helak pertanyaan helawenya Helak Ceritakan Salah satu pengalaman Eh Tolong nomor hijin ya Langsung wajib matematik pertama Ini asa ayah Dina LMSnya Tapi tuh udah download Ayah tuh Haji pernah muka tuh Ayah Dina LMS Kriteria pengalaman belajar Kok ditampil kendainya nyambung Cek abimahnya Mengapa kita kan tujuan Eternet penting Karena tujuan pembelajaran merupakan gambaran proses dan hasil belajar Ini nya Eternetnya ayahnya ada Dina LMSnya Eh ya Allah Mana-mana bisa Aku masih ngeganti siapa tuh Tokul banget Tainya Iya tuh Dan jangan kebuka Nah hidung Kadun hidung Nah WA WA lah Nah tadi Tampil kena Si kan Pana deh Mengapa inti nama merensi tujuan Iya Mengapa Kalimat kunci Kalimat kuncinya Tadi tujuan 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 Menjadi sentral Dalam pembelajaran Ya soalnya kan Namun gak ada pembelajaran Nah Kan inti nama Mereka dibawa kemana Mereka tujuan pembelajaran Sambil dibaca Wanya Kuma Pada dan Namun Kil Abi bagian nomor Hiji Yang ke Presentasi Nah Pada dan Bagian nomor Dua Siap Bagi-bagiannya Tuh Ini loh Sebagaimana Eh beda Kita Terus Terus Eh I G hai 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 lanjutnya cok Hai kenapa pembelajaran teh Hai sangat penting yang pernah untuk tapi pakai poinungnya nomor satu sebagai arah-arah atau panduan arah Hai arah atau panduan arah dan fokus yang jelas dua tujuan pembelajaran merupakan gambaran proses dan hasil belajar Hai membuat eh tujuan kita Eh ya Allah Pembelajaran Pembelajaran menjadi fokus dan terarah, betulnya? Pembelajaran menjelaskan Pembelajaran menjelaskan Pembelajaran menjelaskan Pembelajaran menjelaskan cindar cindik kali Hai datang coach Oh sop-sop belum maaf maaf Hai ingat Hai segitunya cukupnya Hai Cukuplah Abi Wengke enggak jelaskan Aina kak pada dan anu pengalaman anak-anak jangan topik mengapa ini mengapa pengalaman pengalaman Pak Den ya pokoknya pengalaman aku maha dari nungu tadi kuabe dijelaskan emang ngapanya pengalaman pengalaman penyapainya pembelajaran luang efektif Hai kamu majelaskan misalnya contohnya kamarnya pas bikin video pas bikin video saya mengambil materi tentang ini tujuannya ini dan ketika pelaksanaan kan apabila tujuannya dijelaskan dulu kepada anak-anak merasa apa termotivasi kembangkan pun menjadi efektif itu wanya tak itu ya udah jadi Kiw persentasin ini nama powerpoint nama ya nanti banyak dijelasin amanlah aja gaya ki ceritakan salah satu pengalaman yang berhubungan dengan kalimat tujuan eta karena kan orang tujuannya dia di sentral itu tentang tujuan pembelajaran ungkul panar orang mah bukan tentang kayak kalau nolain makanan nomor 2 tentang motorik gini orang makan tentang sentral tujuan inti nama kudu maksud dari tujuan pembelajarannya kudu apa tujuan pembelajaran kan tenang on ini nyakit tutah sama kamu enggak jadi kepada denunan bakter abis itu bisa dulu Bagus! Udah berarti kita main ya? Ayutnya pengalaman dalam membuat tujuan pembelajaran atau? Ya dua nana weku kamu oke pengalaman dalam membuat tujuan sanggit dalam pembelajaran anak gitu wek Dalam penyampaian nanya? Nah penyampaian maka aku abis ditulis nak itu, oh atau ditambahan? Oh berarti di Nakanfana pada D&A itu mau merenang? Berarti di D&A nomor satu merenang pengalaman membuat tujuan gitu? Pembelajaran yang kedua Tercapkanya pembelajaran yang efektif apabila tujuannya? Pembelajaran yang kedua Pembelajaran yang kedua Pembelajaran yang kedua Pembelajaran yang kedua Konsep or? Pembelajaran yang kedua 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 Konsep or? Konsep or. Pembelajaran. selamat menikmati 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 Ya, baik izin kakak-kakak semuanya. Apa share screennya muncul kakak-kakak? Sudah, Kak Mai, sudah. Ya, sudah muncul. Ijin kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, sebentar. Oke, saya dari kelompok satu. Kelompok satu bersama saya sendiri Medina Sekarapratiwi. Dan ada rekan saya, Pak D. Avendi. Di sini saya kebagian menjadi kelompok satu. Dengan kalimat kuncinya itu, yaitu tujuan pembelajaran adalah konsep sentral pengajaran yang efektif. Lalu, pertanyaan yang pertama, ada pertanyaan pemantiknya. Pertanyaan yang pertama itu adalah mengapa kalimat kunci, kalimat kunci yang tentang tujuan itu menjadi sentral dalam pengajaran itu penting untuk diperhatikan dalam penerapan pembelajaran PJOK. Lalu, pertanyaan yang keduanya, yaitu ceritakan salah satu pengalaman yang berhubungan dengan kalimat tujuan itu sebagai sentral pengajaran yang efektif. Pertanyaan pertama itu akan dibahas oleh saya, dan pertanyaan yang kedua nanti akan dijawab oleh rekan saya. Kita lanjut ke pertanyaan yang pertama dulu. Itu, mengapa tujuan pembelajaran itu penting dalam pembelajaran PJOK. Tentunya, dalam pembelajaran apapun, tidak hanya dalam pembelajaran, dalam kehidupan, tujuan itu sangat penting. Apalagi dalam sebuah pembelajaran, dalam sebuah pembelajaran PJOK. Karena dengan adanya tujuan pembelajaran, satu, pembelajaran itu menjadi terfokus dan lebih terarah. Kita bayangkan kalau misalnya tidak ada tujuan dalam sebuah pembelajaran, mungkin ngajarnya juga kita akan seenaknya saja, gitu. Tidak terfokus, tidak terarah, mungkin tahapannya juga akan lebih, apa, akan tidak tersusun dengan rapi, gitu. Tapi dengan adanya tujuan yang jelas, maka pembelajaran itu akan menjadi fokus, gitu. Tujuannya misalnya adalah tentang pembelajaran bola besar, olahraga apa, misalnya. Atau tujuannya tentang meningkatkan motorik dengan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Berarti kan pembelajarannya itu akan lebih terarah dan fokus sesuai dengan tujuan yang tadi, dengan lokomotor, non-lokomotor, gitu. Dan lebih terarah lagi. Lalu yang kedua, selain pembelajaran menjadi fokus dan terarah, dengan adanya tujuan juga, bisa meningkatkan motivasi siswa. Kenapa meningkatkan motivasi siswa? Yang pertama, kalau misalnya kita mungkin menyampaikan tujuan pembelajaran, ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran sepak bola. Mungkin anak-anak itu akan jadi merasa termotivasi. Wah, langsung kan suka apa tuh namanya, rame, gitu. Ah, asik bu, olahraga. Atau biasanya kalau saya dengan Pak Dedin, karena kebetulan juga kita satu kompleks, satu sekolah, eh, satu sekolah juga, gitu. Biasanya ketika futsal, kita mengungkapkan, oke anak-anak, tujuan hari ini kita tentang pembelajaran mula besar, tapi pembelajaran hari ini kita laksanakan di lapang futsal, biar pembelajarannya itu lebih nyata, gitu ya. Anak-anak kan langsung tuh, wah, rame-rame, gitu. Jadi, setidaknya itu meningkatkan motivasi siswa terhadap pembelajaran tersebut. Oh, hari ini pembelajarnya PJOKA harus lebih semangat lagi, gitu ya. Terus yang ketiga, tujuan itu juga memudahkan pengukuran keberhasilan atau memudahkan asesmen tentunya. Karena dalam sebuah pendidikan tentunya kita kan harus mempunyai asesmen sesuai yang sudah kita bahas di tatapnya sebelumnya, gitu. Asesmen itu sangat penting dalam sebuah pembelajaran. Jadi, kalau kita sudah menentukan tujuannya, maka kita akan mudah menentukan asesmennya. Seperti yang kita buat di modul ajar yang sebelumnya dengan menggunakan backward design itu kan, setelah kita menentukan tujuan, maka penilaiannya pun akan mudah kita, apa, akan mudah untuk kita tentukan, gitu. Karena kalau misalnya sudah ada tujuan, tidak akan kemana lagi nih penilaiannya. Kalau misalnya tujuannya tentang lokomotor, tentang lokomotor, dan manipulatif, ya berarti kan penilaiannya akan ke sana, gitu. Tidak mungkin kita berlari ke penilaian yang lain, seperti itu, ya. Lalu yang keempat itu, tujuan pembelajaran itu selain untuk yang ketiga tadi, yang terakhirnya meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, dalam setiap pertemuannya, kalau kita tujuannya jelas nih, misalnya untuk minggu pertama ini kita membahas tentang, karena kan di PJUK itu terbentur dengan waktu ya, ada jam pembelajarannya, gitu. Kalau misalnya pembelajaran hari ini tentang lokomotor, dua jam tidak cukup, maka kan dalam pertemuan selanjutnya itu harus dilanjutkan lagi, seperti itu. Jadi, selain itu juga kan kalau kita dalam berkelanjutan tekniknya, lalu misalnya pembelajarannya, kualitas pembelajarannya juga bisa meningkat. Sehingga anak-anak pun dalam proses pembelajarannya juga mereka akan lebih mengerti, gitu. Lebih meningkat juga kemampuannya dalam pembelajaran seperti itu. Lalu ada Pak Deden. Sudah hadir, Pak Deden? Ya, Kamai. Nah, siap. Ini mungkin ya teman-teman untuk yang kedua akan dibahas oleh langsung dengan rekan saya. Silahkan Pak Deden. Baik, terima kasih kami atas waktunya. Untuk yang kedua itu pertanyaannya, tadi pengalaman ya, pengalaman terhadap dalam membuat tujuan itu sendiri ya. Sebetulnya, kalau pengalaman yang pernah dibuat, pernah dalam merumuskan tujuan pembelajaran, saya pernah mendapat materi di mana dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu harus mengandung unsur ABCD, kalau nggak salah ya, di mana A itu audiens ya, B-nya behavior, commission, dan degree. Audiens itu kan termasuk peserta, misalnya peserta didik mampu, nah ini termasuk unsur A, audiens. Kemudian BHP, perilakunya peserta didik mampu melakukan passing bawah, misalnya dalam permainan bola poli. Peserta didik mampu melakukan passing bawah sebanyak tujuh kali, misalnya. Nah, di sini kan sudah dari tujuan pembelajaran tersebut sudah mengandung unsur ABCD, di mana ada unsur A-nya, BHP, perilakunya, kondisi, dan degree. Degree itu tingkatan jumlahnya yang 10 kali itu termasuk degree ya, kalau nggak salah. Kemudian yang kedua itu tercapanya pembelajaran yang efektif apabila menggunakan konsep seperti yang telah tadi dijelaskan oleh kami, dalam tujuan pembelajaran pasti dalam belajar tentu tujuan pembelajaran itu sangat penting. Karena salah satunya untuk mengarahkan dalam pembelajaran supaya terarah, jadi tidak kemana saja. Jadi kalau misalnya dalam tujuan pembelajaran siswa mampu melakukan passing bawah, misalnya berarti kita hanya seputar fokus di materi tersebut, jadi tidak kemana agar pembelajarannya tercapai dengan efektif. Mungkin itu kami sedikit saja. Sekian mungkin presentasi dari kelompok satu. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, silakan karena masih ada waktu satu menit, saya persilahkan untuk kelompok yang lain. Jika ingin ada yang menanggapi, ataupun ingin bertanya, ataupun ingin berkomentar, atau ingin menambahkan, mungkin silakan saya persilahkan. Saya stop sharing dulu ya kakak. Gimana kakak-kakak? Mungkin ada yang mau memberikan tanggapannya? Oke, kak May, kak Fendi, tampaknya waktunya cukup, ditutup saja. Ini nanti kalau ada pertanyaan kita waktu itu nanti ya, ini kan ditampung dulu. Ya, baik Pak. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi yang saya berikan bersama rekan saya, Pak Deden, bisa memberikan sedikitnya ilmu untuk kita bersama. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut kelompok dua. Kak Jimmy, Kak Repti, Kak Rodiana. Waktunya sampai 8.12. Oke, Kak Repti. Baik, saya kak Repti. Bangga, Kak Jimmy. Lanjut. Bantu lah, Rep, bantu lah, Rep, bantu. Buat lah, Rep, bantu lah, Rep. oh iya Terima kasih. 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 kami, kakak-kakak Mangga, kalau ada masukan, saran dan kritiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kak Jimmy, Kak Repki Ini waktunya juga cukup Ini saja Kak Jimmy, Kak Repki Ini punya yang lain dikerjai juga Terlalu bersemangat, Kak Saya terlalu bersemangat Lima pertanyaan punya Satu sampai lima Habis semuanya Untuk pengalamannya cukup relevan Bagaimana Kak Repki memberikan sedikit Keterampilan dasar Sehingga anak itu lebih Permainan sepak bolanya Lebih menyenangkan Bagi mereka ketika telah menguasai sedikit Teknik kasarnya Terlalu bersemangat dengan kalimat kunci nomor dua Oke, selanjutnya Lompok tiga Waktunya sampai 822 Oke, izin Ijin ini Kak Menampilkan Sudah muncul Kakak-kak-kakak Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin Kakak-kakak semua Saya Dan juga Pak Dik Satu lagi Pak Iqbal ya Pak Iqbal Akan memaparkan Kelompok Dari Kata kunci Pengalaman Belajar Peserta didik Harus Memaksimalkan Aktivitas Atau waktu Mempraktikan gerak Semua murid Sesuai dengan Tingkat Kemampuannya Oke, mengapa Kalimat Kunci yang mereka dapatkan ini Penting untuk diperhatikan Dalam penerapan Pembelajaran PJOK Oke Seperti yang diketahui Ya disini ada pengalaman belajar Tentu Guru itu Yang pertama itu Mengidentifikasi dulu Kemampuan siswanya Disini guru Melakukan Penilaian awal Sebagai langkah Untuk mengetahui Tingkat keterampilan Dan kemampuan Matorik siswa Seperti contoh Ada salah satu siswa Yang sudah bisa melakukan Gerak lempar tangkap Pola kecil Dan ada juga Siswa yang belum Bisa melakukan Dengan baik Lempar tangkap kecil Sehingga Bisa kelihatan Kemampuan awalnya Dan bisa dibedakan Dalam sebuah kelompok Yang kedua Ada pembelajaran Berdiferensiasi Nah pembelajaran Diferensiasi ini Yang pertama itu Kelompok Dibuatkan Berdasarkan Kemampuan siswa Yang tadi di awal Sudah diidentifikasi Nah bagi siswa Kedalam kelompok Berdasarkan tingkat Keterampilan mereka Pernah Dijelaskan Waktu pertama Nah disitu ada Pembelajaran Intratax Dan intertax Gitu ya Jadi Siswa itu Dibagi Menurut Kemampuan Mereka Misalkan Kelompok A Yang sudah bisa Lempar tangkapnya Berjarak 4 meter Misalkan Dan kelompok yang Motoriknya Belum cukup Untuk bisa Melakukan Gerakan lempar tangkap Yang mungkin Jaraknya lebih dekat Yang kedua Pembelajaran Dependensi ini juga Memodifikasi Aktivitas Sesuai Aktivitas Agar Siswa Bisa melakukan Dengan tingkat Kemampuan mereka Jadi jangan sampai Siswa yang motoriknya Masih belum Cukup Sama guru Dikasih Aktivitas Yang pembelajarannya Sulit Jadi sehingga Dia tidak Tidak Maksimal Yang kedua Ada Rotasi Aktivitas Waktu praktik Yang cukup Gunakan Metode Rotasi Untuk memastikan Setiap siswa Memiliki Kesempatan Untuk Mencoba Berbagi Keterampilan Yang selanjutnya Latihan Keterampilan Dasar Ini Prioritaskan Pengajaran Keterampilan Dasar Yang diperlukan Sebelum Beralih Kepermainan Atau Aktivitas Yang Lebih Kompleks Selanjutnya Ada Pengulangan Beri Kesempatan Bagi siswa Untuk Mengulangi Gerakan Agar mereka Dapat Memperbaiki Tekniknya Terus Ada Umpan Balik Yang Kontruksif Yang berikan Umpan Balik Positif Dan Kontruksif Agar siswa Tahu Tahu Di mana Mereka Harus Memperbaiki Diri Dari Segi Keterampilannya Terus Selanjutnya Ada motivasi Juga Berikan Pujian Agar Hargai Siswa Bukan Hanya Hasilnya Ini dapat Meningkatkan Motivasi Dan Kepercayaan Diri Mungkin Itu untuk Nomor Satu Dan Nomor Dua Yang akan Dijelaskan Atau Dipaparkan Oleh Pak Dik Mangga Padik D Pak K Perbi Pengalaman Yang berhubungan Dengan Pengalaman Yang berhubungan Dengan Kalimat Tersebut Ketika Kita Melakukan Pembelajaran PJUK Di Kelas Bawah Yang Cenderung Bermain Sendiri Karena Masih Terbawa Suasana Pada Teman Yang Mengajak Mereka Bermain Sehingga Menyebabkan Mereka Tidak Fokus Dan Berpartisipasi Aktif Dalam Mengikuti Pembelajaran PJUK Hal tersebut Kita Bisa Antisipasi Dengan Cara Membuat Permainan Yang Dapat Membuat Peserta Didik Dapat Fokus Dan Memperhatikan Guru Dalam Pembelajaran Dikarenakan Siswa Kelas Bawah Biasanya Suka Mendengarkan Teman-temannya Pak Kak Jadi Dalam Proses Pembelajaran Kelas Satu Itu Biasanya Saya Menggunakan Beberapa Permainan Contoh Gerak Lokomotor Lokomotor Melompat Sambil Sultan Mungkin Ada Beberapa Kotak Lompat Lompat Sambil 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 Yang kalah Balik Ke belakang Seperti itu Terus Kalau yang menang Sampai Garis Ke Yang satunya Lagi Yang berhadapan Itu Disebut Yang menangnya Jadi Dalam Proses ini Siswa Kelas Satu Biasanya Lebih Antusias Dalam Proses Pembelajaran Ini Karena Ada Bermainnya Secara Berkelompok Itu Selanjutnya Pak Ferdy Sudah Ya Itu Mungkin Pak Ya Mungkin Itu Untuk Pengalamannya Terima Kasih Kakak Semuanya Ada Mungkin Banyak Kekurangan Oke Terima kasih Kak Ferdy Kak Teknik Ada yang Mau bertanya Enggak Atau Menampakan Terhadap Kalimat Kunci Yang ketiga Pengalaman Belajar Harus Memangkan Aktivitas Dan Waktu Memangkan Gerak Untuk Semua Murid Sesuai Dengan Tingkat Kemampuannya Kalau Saya Menanggapi Sedikit Bahwa Apa Yang Dijelaskan Di Pengalamannya Kak Didik Itu Adalah Bagaimana Kak Didik Menyesuaikan Tingkat Kemampuan Peserta Didik Ini Jika Tidak Disesuaikan Itu Tentu Saja Pembelajarannya Tidak Menyenangkan Kadidik Kurang Lebih Begitu Kak Oke Adakah Yang Bertanya Kalau Tidak Ada Kita Lanjut Saja Kelompok 4 Berarti Waktunya Sampai 8.30 Kelompok 4 Silahkan Kelompok 4 Bismillahirrahmanirrahim Sebentar Kak Share Screen Dulu Silahkan Kadid Terlihat Terlihat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin Saya Mewakili Dari Kelompok 4 Dari Kak Uyad Juga Sama Kak Sopian Oke Dari Tema Yang Tadi Dipaparkan Muncul Dua Pertanyaan Pemantik Yang Pertama Mengapa Pengalaman Belajar Harus Sesuai Dengan Level Yang Kedua Ceritakan Pengalaman Mengenai Pengalaman Belajar Yang Sesuai Dengan Level Peserta Didik Oke Nah Yang Pertama Dari Pertanyaan Pemantik Yang Tadi Kenapa Harus Disesuaikan Dengan Level Peserta Didik Karena Jika Tidak Sesuai Dengan Level Atau Kemampuan Peserta Didik Akan Membuat Dan Tidak Bersemangat Dalam Pembelajaran Yang Kedua Pengalaman Mengajar Dari Pertanyaan Pemantik Yang Tadi Dari Saya Pribadi Pembelajaran Yang Disesuaikan Dengan Level Peserta Didik Akan Lebih Mudah Dipahami Dan Dimengerti Oleh Siswa Contoh Ketika Kita Mengajar Di Kelas Satu Kemudian Kita Memberikan Satu Materi Contohnya Adalah Bola Foli Ketika Diberikan Materi Bola Foli Siswa Kelas Satu Itu Cenderung Akan Kesulitan Ketika Kita Melaksanakan Pembelajaran Tersebut Karena Yang Pertama Gerakan Lokomotor Gerakan Lokomotor Yang Dikuasai Oleh Peserta Didik Kelas Satu Itu Belum Sempurna Yang Menjadikan Ketika Kita Memaksakan Materi Yang Ada Di Kelas Atas Untuk Disampaikan Di Satu Itu Tidak Akan Berjalan Dengan Baik Kemudian Kesimpulan Dari Tema Atau Kata Kunci Yang Tadi Adalah Pembelajaran Yang Disesuaikan Dengan Level Peserta Didik Akan Berdampak Positif Bagi Siswa Karena Akan Lebih Mudah Dipahami Dan Pembelajaran Yang Dilaksanakan Tidak Membosankan Itu Mungkin Pemaparan Dari Kelompok Kami Barangkali Dari Rekan Satu Atau Dari Teman-teman Kelompok Yang Lain Juga Kami Membuah Ruang Diskusi Silahkan Terima Kasih Gimana Ada Yang Tanya Atau Menambahkan Terhadap Kata Kunci Merempat Ini Bahwa Pengalaman Belajar Harus Sesuai Dengan Level Pengalaman Semua Pembelajar Didik Atau Jelas Kalimatnya cukup jelas Dan penjelasan Kak Adit Juga cukup jelas Alasan kenapa Sesuainya tadi Seperti yang dijelaskan oleh Kak Adit Sehingga Pembelajarannya Bisa 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 Sesu Apa ya Bisa Menyenangkan Dan lain-lain Harapan dari proses Pembelajaran yang Menyenangkan Berpihak pada Pembelajaran Reflektif Apalagi Bermakna Itu Kalau tidak Sesuai levelnya Itu tidak akan Dapat Dicapai Itu tadi Yang dijelaskan oleh Kak Adit Oke Terima kasih Kak Adit Lumayan Kita Bersihak Waktu Silahkan Kalau tidak ada Pertanyaan Atau tambahan Kita lanjut Ke Kelompok Lima Enggak Kelompok Lima Sampai Delapan Tiga Lima Kelompok Lima Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Izin Kakak-kakak Semuanya Saya akan Coba Memaparkan Tangan Tugas Menurut Lima Ya Dengaran Kakak-kakak Halo Putus-putus Kaya Putus-putus Maaf Gimana sekarang Kedengaran Kedengaran Ya Baik Untuk Untuk Kata Kuncinya Ya Mengapa Kalimat Kunci Yang mereka Dapatkan Ini penting Dalam Penerapan Pembelajaran PJOK Menurut Saya Ini Pengalaman Belajar Harus Memiliki Potensi Untuk Mengintegrasikan Tujuan Pendidikan Dalam Ranah Psikomotor Apektif Dan Kognitif Dalam Pandangan Pendidikan Holistik Murid-murid Ditempatkan Sebagai Manusia Yang Utuh Tidak Terpisah-pisah Antara Jasmani Dan Rohani Pisik Dan Pikiran Raga Dan Jiwa Oleh sebab Itu Meskipun PJOK Atau Pembelajaran PJOK Menitikberatkan Pada Pembelajaran Keterampilan Gerak Rasanya Tidak Mungkin Untuk Menggerakkan Tubuh Secara Terpisah Dengan Komponen Apektif Dan Kognitif Nah Kita Sebagai Guru Juga Dituntut Untuk Memberikan Perhatian Pada Perkembangan Apektif Dan Kognitif Sebagai Mana Dilakukan Semua Mata Pelajaran Di Dalam Kurikulum Murid Di Sisi Lain Juga Harus Mengembangkan Konsep Diri Yang Positif Jadi Intinya Jadi Ini Kesinambungan Antara Apektif Kognitif Dan Psikomotor Dalam Proses Pembelajaran Nah Ini Juga Apa Intinya Yang Tadi Itu Kognitif Apektif Dan Psikomotor Tidak Bisa Dipisahkan Terus Bentar Gak Bisa Disled Kak Agung Kak Agung Gak Bisa Disled Nah Kita Ya Ini Secara Kognitif Ini Secara Kognitif Kita Sebagai Guru PJOK Terutama Dalam Pembelajaran PJOK Ini Dapat Mencakup Pengajaran Teori Tentang Manfaat Olahraga Aturan Permainan Teknik Dan Strategi Olahraga Misalnya Siswa Belajar Tentang Teknik Dasar Dalam Sepak Bola Dan Konsep Kebukaran Jasmani Tujuannya Yaitu Dalam Pembelajaran Berhubungan Dengan Pengembangan Pengetahuan Pemahaman Analisis Dan Kemampuan Berpikir Siswa Tagung Disled Ranah Ranah Apektif Apektif Sikap Dan Nilai Strategi Pembelajaran Aktivitas PJOK Dapat Dirancang Untuk Mendorong Siswa Menunjukkan Sikap Sportif Kerjasama Tim Tanggungjawab Dan Menghargai Teman-temannya Misalnya Ketika Siswa Berpartisipasi Dalam Permainan Tim Mereka Belajar Untuk Saling Mendukung Bersikap Adil Dan Menghormati Perbedaan Kemampuan Antar Anggota Tim Fokus Pembelajaran Berkaitan Dengan Pengembangan Sikap Nilai Motivasi Kerjasama Dan Empati Siswa Kagum Ya Alhamdulillah Karena Fisikomotor Keterampilan Motorik Nah Strategi Pembelajaran Kita Sebagai Guru PJOK Dapat Merancang Kegiatan Seperti Senam Atletik Permainan Bola Poli Dan Lain-lain Dan Latihan Kebugaran Yang Membantu Siswa Mengembangkan Keterampilan Motorik Halus Dan Kasar Misalnya Mengajarkan Gerakan Dasar Senam Lantai Dan Teknik Melempar Dan Menangkap Bola Tujuan Pembelajarannya Yaitu Untuk Mengembangkan Keterampilan Fisik Seperti Kekuatan Koordinasi Keseimbangan Dan Kelincahan Agung Lanjut Pak Ini pengalamannya Mungkin Pak Nah Yang kedua Pengalamannya Mungkin Kak Agung Menambahkan Boleh Tahu sama saya Saja Jadi Pengalaman Dalam Semua Pelajaran Ini Terutama Permainan Sepak Bola Yang pertama Kognitifnya Yang terutama Siswa Diajarkan Tentang Strategi Penyerangan Dan Pertahanan Serta Peraturan Permainan Sepak Bola Tetapi Kata kuncinya Adalah Saya Menekankan Kepada Peraturan Permainan Sepak Bolanya Terutama Dalam Siswa Atau Siswi Perempuan Jadi kan Istilahnya Kalau Laki-laki Itu Sudah Memahami Tentang Peraturan Sepak Bolanya Seperti Apa Saya Disini Menekankan Kepada Peraturannya Kepada Siswi Kepada Anak Perempuan Terutama Dalam Permainan Sepak Bolanya Ada Psikomotor Nah Ini Siswa Berlatih Teknik Dasar Posisi Dribing Passing Shooting Dan Posisi Bertahan Tidak Lain Tidak Lain Ini Laki-laki Juga Ternyata Apa Ya Gerak Motoriknya Itu Tidak Sama Gitu Ya Dengan Saya Juga Dengan Memisahkan Misalkan Dengan Berdasarkan Kemampuannya Dan terakhir Mungkin Afektif Siswa Didorong Untuk Bermain Secara Sportif Menghormati Lawan Bekerjasama Satu sama Lainnya Maupun Dengan Anggota Timnya Dan Menunjukkan Semangat Tantang Menyerah Mungkin Itu Yang Pengalaman Pribadi Saya Selama Mengajar Terutama Minggu Kemarin Nah Jadi Kesimpulannya Dengan Mengintegrasikan Ketiga Rana Ini Diharapkan Siswa Dapat Mengambil Pengalaman Pengalaman Selama Belajar Meskipun Ini Pemlajarnya Singkat Yang mana Diharapkan Pengalaman Belajar Menjadi Lebih Bermakna Relevan Dan Memberikan Dampak Kositif Bagi Pengalaman Diri Siswa Siswi Secara Menyeluruh Mungkin Itu Yang Bisa Kelompok Saya Sampaikan Tadi Panjang Lebarnya Udah Dijelaskan Oleh Pak Ayan Terima Kasih Barangkali Ada Masukan Atau Yang Ada Didiskusikan Untuk Pertanyaan Ini Terima Kasih Ya Menambahkan Lagi Kak Mohon Maaf Itu Penjelasan Dari Kelompok Kita Sama Kak Agung Bila Ada Pertanyaan Mangga Kita Selesaikan Atau Kita Tanya Jawab Diskusi Disini Terima Kasih Kakak Kaka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Kan Barangkali Ada Yang Memomentari Yang Kelima Wah Mantap Komentarnya Oke Ada Yang Menambahkan Atau Bertanya Atau Berbagi Juga Pengalamannya Kak Kak Jika Jika Tidak Ada Apa Yang Dijelaskan Oleh Kak Yayan Dan Kak Agung Tadi Bahwasannya Kita Sedang Mendidik Anak Secara Holistik Tidak Bisa Kita Pisahkan Ketampilan Saja Tanpa Mendidik Sikapnya Dan Kognitif Dengan Satu Aktivitas Pembelajaran PJOPA Suatu hari Saya Pernah Kesempatan Punya Kesempatan Ngombrol Dengan Mantan Pati Tim Nasional Pak Danur Windu Dia Tidak Waktu itu Mungkin Tahun 2000an Tidak Melihat Perbedaan Yang Signifikan Antara Pemain Cepak Bola Indonesia Dengan Pemain Luar Negeri Tentang Teknik Dan Fisik Tapi Yang Signifikan Adalah Kognitif nya Ketika Diberikan Satu Praktik Atau Satu Strategi Pemain Kita Lebih Lama Dalam Mencernak Itu Menurut Beliau Waktu Itu Artinya Ya Mungkin Anak-anak Kita Secara Teknik Terlatih Kemampuan Motoriknya Terlatih Tapi Kognitifnya Tidak Terlatih Sekalian Itu Jadi Apa Namanya Jadi Terminan Jadi Terminan Mungkin Ketika Kita Kognitif Apa Namanya Motornya Terlatih Kognitifnya Terlatih Tapi Apektifnya Tidak Yang Terjadi Apa Ketika Bermain Sepak Bola Mampu Menginjak Lawan Atau Mencedari Lawan Tanpa Terlihat Oleh Wasid Itu Jadi Prestasi Kebayang Tidak Dalam Permainan Sepak Bola Mampu Mencelakai Lawan Tanpa Terlihat Oleh Wasid Dianggap Sebagai Prestasi Kenapa Karena Apektifnya Tidak Terlatih Itu Perbedaannya Kita Bisa Melihat Perbedaan Yang Signifikan Namun Jika Secara Holistik Terlatih Tekniknya Terlatih Apektifnya Terlatih Tentu Saja Tidak Ada Akal-akalan Untuk Mencedari Lawan Walaupun Sebetulnya Dalam Aturan Kan Tidak Dilarang Tidak Ada Aturan Yang Dilarang Ketika Tidak Diperluitan Oleh Wasid Nah Bedanya Ketika Apektifnya Terlatih Hal itu Tentu saja Bagaimana Menjaga Keselamatan Lawan Dengan Menggunakan Teknik Yang Baik Itu Yang Terjadi Tapi Ketika Apektifnya Tidak Terlatih Yang Yang Dipikirkan Bagaimana Saya Menang Bisa Menjaga Saya Lawan Tanpa Terlihat Mengakali Aturan Dan Lain Lain Itu PR Buat Kita Di Ketika Tadi Yang Dijelaskan Oleh Kayaan Holistik Itu Betul Semuanya Terlatih Apalagi Kita Dalam Bidang Pendidikan Mudah-mudahan Apa Namanya Dapat Kita Temui Hal-hal Penting Di situ Yang Menyadarkan Kita Atau Kita Diingatkan Lagi Diingatkan Lagi Nanti Bisa Kita Bagi Juga Kerekat-ekan Guru Di Lingkungan Kita Bahwa Sebaiknya Memang Begini Bahwa Montorik Dapat Kognitik Dapat Afektif Dapat Dalam Satu Pembelajaran Yang Bernama PJOK Ini Itu Ya Kakak-kakak Sekalian Kita Sudah Sampai Di Menit Ke Jam 8 37 Tinggal Sekitar 10 Menit Lagi Kakak-kakak Ini Saya Ingin Nyampaikan Bahwa 5 Kata kunci Tadi Yang Kakak-kakak Bahas Merupakan Esensi Esensi Pembelajaran Yang Bermakna Dan Pembelajaran Efektif Dalam Konteks Pembelajaran PJOK Kebermaknaan Itu Terdapat Kebermaknaan Pembelajaran PJOK Dan Efektifnya Pembelajaran PJOK Terdapat Di 5 Kalimat Kunci Yang Telah Kakak-kakak Bahas Tadi Sekali lagi Terima kasih Banyak Pada Semua Kelompok Yang Telah Mempersentasikan Hasil Diskusinya Dengan Sangat Baik Sebagai Penutup Dari Sesi Presentasi Ini Saya Ulang Lagi Bahwa 5 Kalimat Kunci Tadi Merupakan Esensi Pembelajaran Yang Bermakna Dan Pembelajaran Efektif Dalam Konteks Pembelajaran PJOK Mari Semua Kita Sama-sama Berkomitmen Memberikan Pembelajaran Yang Bermakna Dan Efektif Untuk Peserta Didik Kita Oke Kakak-kakak Selanjutnya Kita Saya Akan Kembali Membagikan Layar Sebentar Sudah Sampai Disini Selanjutnya Kita Akan Merefleksikan Kegiatan Kita Malam Ini Dalam Waktu 10 Menit Kedepan Silahkan Kakak-kakak Menuangkan Refleksi Kakak-kakak Kekolom chat Pertanyaan Pemantiknya Pertama Apakah Menurut Kakak-kakak Praktik Pengajaran Yang Sudah Dilakukan Merupakan Perjalanan Kealaman Belajar Bagi Murid Yang Bermakna Jika Iya Mengapa Jika Tidak Mengapa Dan Pertanyaan Kedua Jika Kakak-kakak Diberi Kesempatan Mengulang Kembali Praktik Mengajarnya Bagaimana Kakak-kakak Akan Melakukannya Dan Mengapa Silahkan Ditulis Di Kolom Chat Kakak-kakak Apakah Praktik Mengajar Kakak-kakak Yang Sudah Dilakukan Merupakan Perjalanan Pengalaman Belajar Yang Bermakna Jika Iya Jika Bermakna Kenapa Jika Tidak Kenapa Lalu Yang Keduanya Kalau Diberi Kesempatan Kembali Mengulang Praktik Mengajarnya Bagaimana Kakak-kakak Melakukannya Dan Mengapa Nah Selama ini Kakak-kakak Mengajar Apakah Sudah Bermakna Atau Belum Untuk Murid-muridnya Kalau Sudah Bermakna Mengapa Kalau Belum Mengapa Kalau Kakak-kakak Ngajar Lagi Berikutnya Nah Apa Bagaimana Kakak-kakak Akan Melakukannya Ini Perlu Sedikit Perenungan Ya Kakak-kakak Silahkan Di kolom Chat Saja Dua Pertanyaan Ini Oke Masih Mengetik Semuanya Silahkan Kakak-kakak Di kolom Chat Oke Oke Pengajaran Kakak-kakak Sudah Bermakna Bagi Murid-muridnya Kenapa Kak May Sudah Masuk Jawabannya Berdasarkan Suatu Pandang Saya Pribadi Sudah Bermakna Tapi Tidak Semua Karena Menurut saya Tidak ada Pengajaran Yang Sepunah Tapi Jika Kebermaknaan Itu Selalu Saya Usahakan Dengan Proses Pengajaran Yang Efektif Terima Kasih Kami Kayayan Ya Bermakna Karena Saya Telah Melakukan Praktik Pengajaran Dengan Semisimal Mungkin Serta Dapat Dilihat Dari Umpat Balik Dari Siswa Memiliki Antusias Yang Bagus Dalam Pembelajaran PJOK Terima Kasih Kayayan Kak Adit Praktik Pengajaran Yang Dilakukan Merupakan Pembelajaran Yang Bermakna Bagi Siswa Karena Dalam Pembelajaran Yang Dilakukan Saya Selalu Menyesuaikan Dengan Tujuan Pembelajaran Dan Metode Pembelajaran Yang Menyenangkan Terima Kasih Kak Adit Yang Lain Silahkan Apakah Sudah Bermakna Atau Belum Dan Kenapa Pertanyaan Keduanya Jika Mengulang Kembali Apa Yang Akan Dilakukan Dan Mengapa Masih Mengetik Semuanya Oke Kak Adit Sudah Jawaban Yang Kedua Jika Diberikan Pengulangan Waktu Maka Saya Akan Lebih Mengasah Kemampuan Diri Agar Pelaksanaan Pembelajaran Dilakukan Lebih Baik Lagi Dan Lebih Banyak Inovasi Yang Menarik Dalam Proses Mengajar Kak Rodiana Ya Karena Kebermaknaan Akan Timbul Dari Pembelajaran Yang Dilakukan Dengan Sungguh Sungguh Dan Terarah Dimana Terdapat Tujuan Tujuan Pembelajaran Yang Harus Dicapai Agung Ya Bermakna Karena Tujuan Pembelajaran Telah Berhasil Diberikan Baik Dari Aspek Kognitif Apektif Dan Psikomotor Sehingga Siswa Tidak Hanya Memperoleh Pengetahuan Tetapi Juga Hasil Pengalaman Belajar PKG Ini Saya Bisa Mengimplementasikan Kepada Peserta Didik Sehingga Pembelajaran PJOK Jauh Jadi Bermakna Daripada Sebelumnya Jawaban Pertanyaan Kedua Jika Saya Diberi Kesempatan Lagi Saya Akan Melakukan Berdasarkan Hasil Evaluasi Dan Refleksi Dari Pembelajaran Sebelumnya Dikati Ulang Berarti Ada Yang Kurang Puas Dan Kurang Sesuai Maka Direfleksi Sehingga Diharapkan Pembelajaran Selanjutnya Akan Lebih Efektif Dan Bermakna Ini Kak Uyat Bermakna Karena Berdasarkan Pengalaman Karena Guru PJOK Yang Paling Dinanti Oleh Peserta Didik Sehingga Pembelajaran PJOK Dapat Memberi Stimulus Yang Positif Terhadap Peserta Didik Oke Kak Refki Ya Karena Setiap Praktik Pengajaran Bermakna Ini Bukan Hanya Tentang Mengajar PJOK Tetapi Membantu Siswa Berkembang Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Seperti Fisik Sosial Dan Kognitif Yang Berkontribusi Pada Pertumbuhan Mereka Secara Bertahap Pertanyaan Kedua Untuk Karepki Jika Diberi Kesempatan Untuk Mengulang Kembali Pengajaran Saya Akan Melakukan Beberapa Hal Untuk Memperbaiki Dan Memperdalak Pembelajaran Terima Kasih Karepki K Dengan Teman Temannya Ini Kak Iqbal Ia Bermakna Karena Mengesankan Bagi Anak Anak Terlebih Anak Anak Happy Setelah Belajar PJOK Tidak Kak Iqbal Tidak Mengulang Karena Ketimbang Mengulang Lebih Baik Saya Merefleksi Dan Memperbaiki Untuk Kepuasan Mengajar Saya Oke Terima Kasih Kak Iqbal Baiklah Kakak Sekalian Kita Semakin Menekati Ujung Pertemuan Malam Ini Apa yang Kakak Tulis Di kolom Ket Barusan Itu Nanti Silahkan Ditulis LMS Di Tugas Mandirinya Kakak Terima Kasih Sekali Lagi Kemudian Terakhir Di Akhir Sesi Ini Saya Ingin Melihat Daya Ikut Semua Tentang Sembilan Aspek Pembelajaran Yang Efektif Dan Empat Kriteria Mengajar Efektif Oke Silahkan Dibuka Lagi Miknya Kakak Sekalian Oke Oke Ayo Dibuka Miknya Oke 9 Aspek Mengajar Efektif Mulai Dari Apa Ini Tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Yang Kedua Ada Apalagi Aktif Siswa Tujuan Lagi Ada Apa Ini Ada Apa Ini Terima kasih 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 Terima kasih